Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...setelah mereka turun langsung dan sampai detik ini masih bertempur di medan laga Ukraina. Pada video kali ini, kita akan melihat cuplikan video dari para anggota Wagner Group yang bertempur di kota Bahmo. Di awal video, media Rusiawan memperlihatkan bagaimana MLRS terkuat Rusia, yaitu TOS-1A... ...menghujani sebuah wilayah perkotaan di kota Bahmo, di mana operator TOS-1A itu adalah anggota dari Wagner Group. Kemudian terlihat bagaimana ledakan yang mengerikan... ...yang dihasilkan oleh roket-roket termobarik TOS-1A di wilayah yang ditargetkannya. Selain menggunakan TOS-1A, diperlihatkan juga bagaimana mortir-mortir Wagner Group... ...juga menghujani wilayah perkotaan di kota Bahmo itu. Anggota Wagner juga terlihat menggunakan drone intai DJI Mavic 3... ...dalam menjalankan tugasnya di medan laga. Dan hujan ledakan juga terdengar ketika mereka sedang menyusun strategi di parit-parit... ...yang ada di sekeliling kota Bahmo. Terlihat mereka juga menggunakan kamera thermal untuk mendeteksi target mereka. Ketika panas dari tubuh pasukan Ukraina terdeteksi di jendela gedung-gedung yang runtuh itu... ...maka pasukan Wagner pun segera menghancurkannya. Dan alutsista yang mereka gunakan tak main-main. Mereka menggunakan ATGM Kornet untuk menyasar pasukan Ukraina... ...yang bersembunyi di dalam reruntuhan beton kota Bahmo. Dengan pertempuran menggunakan alat-alat berat dan seberutal ini... ...tak heran jika nantinya ketika perang ini berakhir... ...mungkin kota Bahmo akan sepenuhnya rata dengan tanah. Dan itulah, sedikit cuplikan dari aksi pasukan Wagner Group di garis depan kota Bahmo. Berikan komentar Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!